Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus kita toreh Dan ternyata wow sudah banyak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video Ndaya Disti tentang Ketanakan Lata Hongkong Saat ini saya akan memperlihatkan update-an kepik di pemijahan setelah 11 hari Ini harusnya kemarin sudah saya pindahkan ya Cuman karena ada kesibukan jadi belum sempat saya pindahkan Rencana besok mau saya pindahkan di hari ke-12 Ini sudah banyak sekali sampah irisan papaya muda Sudah lumayan kering tapi tidak busuk Kita cek kematiannya ada berapa ekor Ini ternyata enggak mati kirim mati Ternyata belum ada yang mati lagi Alhamdulillah ini topiknya sehat-sehat Oke kita cek apakah sudah banyak bayi ulat Insya Allah ini kayaknya sudah banyak Kita toreh Dan ternyata wow sudah banyak sekali Ini kalau nonton di Youtube Nanti tolong resolusinya di keminimal 420p ya Biar ulatnya kelihatan Wow banyak sekali ini penuh 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 banget Kurang kelihatan ya kalau di kamera ini Kalau dilihat langsung sudah banyak banget nih Banyak sekali pergerakan kecil Nah ini yang kuning-kuning agak panjang Jadi ini hari ke-11 Biasanya bayi ulat Hongkong terlihat itu mulai hari ke-10 ya Dan ini hari ke-11 sudah terlihat banyak bayi ulatnya Tapi kadang-kadang juga belum kelihatan sih Rata-rata itu bayi ulat Nampak itu 5 hari setelah kepik dipindah Atau di hari ke-15 Misalnya kalau 10 hari si kepik dipindah Nanti 5 hari berikutnya Bisa kita cek dengan cara disemprot pakai semprotan burung Nanti bayi ulatnya pada keluar memburu air Dan disitulah saat pertama kalinya Kita akan memberikan pakan tambahan yang mengandung air Pakan tambahan itu contohnya irisan papaya muda Irisan papaya muda atau labu sayur yang hijau Iris tipis aja Irisannya tipis-tipis seperti biasanya kita memberi makan ulat ya Ulat dewasa Cari yang lebih tipis aja irisannya Dan bisa kita letakkan juga di 9 titik Kalau 1 hari habis irisan papaya mudanya Berarti besoknya dosisnya ditingkatkan Oke jadi Seperti inilah update di hari kesebelasan Di hari kesebelas Di pemijian kepik Jadi hari kesebelas setelah kepik ditebar ke atas media ini Ini medianya total purayam semua ya Alhamdulillah ini tidak ada tanda-tanda guram Ataupun tanda-tanda hama yang lain Ini clear Ini cuma purayam Tidak ada terlihat sama sekali bintik-bintik hama Alhamdulillah sukses Oke kawan sampai ketemu di video berikutnya Video berikutnya adalah Cara memindahkan kepik ke media bertelur yang berikutnya Atau ke kotak berikutnya Nanti ada 2 cara ya Ada cara pertama dan cara kedua Nanti saya jelaskan di video berikutnya Oleh karena itu Kawan-kawan yang khususnya yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe Di like dan komen juga Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar pada saat saya mengupload video baru Kawan-kawan bisa segera mengetahuinya Dan bagi kawan-kawan yang membutuhkan bibit kepik gulat hongkong Kawan-kawan bisa cek link WA saya di deskripsi Dan link toko shopee saya di deskripsi video ini Nah ini kepik yang saya buat Ini baru menetas 2 hari yang lalu Jadi masih ada yang baru menetas banget masih ada ini Ini paling baru beberapa jam Dan ini yang coklat udah 2 hari disini Biasanya di hari keempat saya bersihkan ini Biasanya hari keempat ini udah agak merata hitamnya Jadi kepik yang saya buat itu dari ulat dewasa Benar-benar ulat dewasa ya 3 bulan setengah ke atas usianya Jadi sudah benar-benar matang Untuk dijadikan sebagai indukan Apalagi untuk indukan awal Atau ibi starter Ini ulatnya besar-besar dan benar-benar terperhatikan Jadi bukan kepik yang dibuat masal asal jadi semua Ini benar-benar saya sortir usianya 3 bulan setengah ke atas Nah dan yang ini usianya 3 bulan ke bawah Ini nanti akan saya buang Walaupun kepompong sudah banyak Tapi saya ini akan saya buang Tidak akan saya buat kepik Karena di kandang ini khusus untuk pembuatan kepik yang saya jual Jadi saya benar-benar memperhatikan bibit yang akan saya jual Jadi kepompong yang dibawah 3 bulan ini Ini sudah banyak Ini akan saya buang Untuk memutus mata rantai kepompong yang prematur ke depannya Oke kawan-kawan Terima kasih atas waktunya Dan juga terima kasih atas supportnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya